Halo Youtuber, kata Samurai sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita kan? Kalau kita mendengar kata Samurai, pasti kita berpikir itu adalah pedang melengkung yang tajam. Padahal aslinya Samurai adalah bangsawan militer pada abad pertengahan dan awal modern di Jepang. Ya, bisa dibilang Samurai adalah tentara elit di Jepang zaman dulu. Nah, senjata pedang melengkung yang biasa dibawa oleh seorang Samurai sendiri disebut dengan katana. Padahal semua Samurai tak harus membawa pedang lho. Nah, tugas dari seorang Samurai adalah melindungi tuannya dengan nyawanya. Entah itu tuannya baik atau jahat, semuanya tidak peduli. Karena seorang Samurai dituntut untuk patuh dan hormat pada tuannya. Seorang Samurai sendiri yang tidak memiliki tuan atau majikan disebut dengan Ronin, atau Samurai Tanpa Tuan. Biasanya hidupnya akan terumbang ambil dan akan menjadi pendekar bayaran karena mereka kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana jika bisa diatas divisualisasikan dalam sebuah film? Pasti seru kan? Berikut CPT Media akan membagikan 10 film bertemakan Samurai yang paling seru untuk ditonton. Tapi sebelum masuk ke pokok pembahasan, klik subscribe dulu ya guys dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak terlalu ketinggalan update-update seru dari channel kami. Film ini diadaptasi dari manga dan anime Jepang karya Nobuhiro Watsuki. Rata-rata pasti sudah tahu kan dengan film ini? Itu loh anime yang terkenal dengan sebutan Samurai Egg atau Bato Sai. Setelah manganya terbit di tahun 1994 dan animenya tayang di tahun 1998, di tahun 2012 diproduksilah live actionnya dengan mengangkat seorang aktor muda bernama Takeru Sato yang memerankan sebagai Kenshin Himura. Sama seperti di manga dan animenya, Kenshin adalah seorang Samurai yang terkenal sebagai pembunuh bayaran yang paling ditakuti di penjuru Jepang yang terkenal sebagai Bato Sai atau Sang Pembantai. Bato Sai Setelah mengayunkan pedangnya di pertempuran Toba Fusimi, dia berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Dia berjanji untuk tidak membunuh lagi guys, dan memutuskan menjadi seorang pengembara. Janji tersebut dibuktikan dengan membawa pedang atau katana dengan mata terbalik atau Sakabato. Namun dalam pengembaraannya, dia menemukan banyak permasalahan dan juga balas dendam. Film ini telah dirilis dengan 3 sekuel, yaitu di tahun 2012 dan 2 sekuel lainnya dirilis di tahun 2014. Dan kabarnya, sekuel keempat atau yang terakhir telah dibuat, dan akan tayang pada tahun 2021 ini. Nah, bagi para penguar film ini, ditunggu aja ya guys rilisnya. 13 Assassin yang rilis pada tahun 2010 Sama seperti judulnya, yaitu Assassin, film ini tentunya berhubungan dengan pembunuhan, karena Assassin sendiri artinya adalah pembunuh. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Takashi Miki. Film ini merupakan remake yang sukses dari judul yang sama, yaitu 13 Assassin tahun 1963 karya A. Di film ini diceritakan, adik tiri Shogun Tokugawa yang bernama Matsudaera Naritsugu menyalahgunakan pendudukannya dan membuat keresahan terhadap penduduk. Atas situasi itu, penasihat Shogun meminta kepada seorang samurai yang bernama Shimada Shinjaemon untuk menggunuhnya. Singkat cerita, Shimada Shinjaemon mengumpulkan para samurai yang rela mati untuk menyingurkan Matsudaera Naritsugu. Nah, saat itu terkumpulah 12 seorang samurai. Di saat perjalanan untuk memotong laju Matsudaera Naritsugu, Shimada Shinjaemon menemukan seorang pemburu di hutan dan menyelamatkannya. Tak taunya ini guys, orang tersebut melahani mrung dalam sebuah rombongan, dan akhirnya berjumlah menjadi 13 orang. Film ini tidak disarankan untuk ditonton oleh anak-anak ya guys, karena dalam film ini banyak menonjolkan adegan pembantaian dan juga pembunuhan. Aksi-aksi sahabat pedang dari sang samurai sangat epik diberagakan dalam film ini. Tak tanggung-tanggung ini guys, film ini banyak meraih penghargaan, sampai-sampai The British Film Institute memasukkan film ini ke dalam 10 film samurai terbaik sepanjang masa. Yang ketiga ada film The Last Samurai yang rilis pada tahun 2003. Film ini dibintangi oleh aktor kawakan Hollywood, yaitu Tom Cruise dan aktor kawakan Jepang, Ken Watanabe. Mengisahkan Bagaimana Saat Revolusi Meiji di Jepang Akan Dilaksanakan Sebagai imbasnya, banyak para penduduk dan samurai yang tidak terima atas terbukanya Jepang terhadap dunia luar dan mencoba melawan kaisar Meiji saat itu. Nathan Algren yang diperankan oleh Tom Cruise adalah seorang mantan tentara bayaran Amerika, disewa oleh pemerintah untuk melatih tentara Jepang kala itu. Katsumoto yang diperankan oleh Ken Watanabe adalah sebagai pemimpin samurai yang sedang diuji kesetiaannya, karena saat itu dia dianggap sebagai pemerintah ya guys. Di saat lakunya perang, Nathan Algren dari buku pemerintah ternyata kalah dan ditangkap. Pada titik inilah, jelas samurai mulai menampakkan dirinya dan bukan hanya lebih dari sekedar film aksi saja. Nathan Algren yang notabene-nya sebagai tahanan perang ternyata menemukan jati dirinya saat dia hidup berdampingan dengan para samurai. Akhirnya, dia malah ikut menjadi pemeruntah dan menjadi seorang samurai. Film ini menggambarkan tentang militer bahwa seorang pria dalam pertempuran dimotivasi bukan oleh tujuan, melainkan oleh kesetiaan pada rekan-rekannya. Yang keempat, ada film 47 Ronin yang rilis pada tahun 2003. Beda dengan film sebelumnya, film 47 Ronin ini menampilkan film samurai yang dibumbuhi dengan fantasi. Film ini dibintangi oleh aktor Hollywood Kawakan juga yaitu Kianuris sebagai Kai dan aktor Kawakan Jepang, Hiroyuki Sanada sebagai Oishi. Inti dari cerita film ini adalah samurai yang membalas dendam atas kematian tuannya dalam upaya untuk merebut kehormatannya karena merasa tuan mereka telah dihianati. Jumlah seluruh samurai yang melakukan aksi itu berjumlah 47 orang. Makanya film ini diberi judul 47 Ronin atau lebih gampangnya adalah 47 Samurai Tanpa Tuan. Meski mereka berhasil menuntaskan misi balas dendam tuannya, namun akhirnya mereka melakukan bunuh diri atau menurut kode samurai kuno disebut dengan Bushido. aneh bahan tradisi Jepang zaman dulu, udah menang, eh malah berhubung diri. Yang kelima ada film The Twilight Samurai yang rilis pada tahun 2002. Apa jadinya bila film samurai yang seharusnya banyak menampilkan unsur laga, ternyata lebih banyak menampilkan unsur drama yang menggetarkan hati? The Twilight Samurai adalah contoh film samurai yang dikemas secara epik. Menampilkan kisah drama penuh kesedihan, namun tidak memperlihatkan kelemahan seorang samurai. Film yang dipintangi oleh aktor kawakan Jepang, yaitu Hiroyuki Sanada sebagai Seibi Igushi ini, bersetting pada masa pertengahan abad ke-19 di Jepang, beberapa tahun sebelum restorasi Meiji. Cerita ini berpusat pada kehidupan Seibi Igushi, yaitu seorang samurai berpangkat rendah yang bekerja untuk pemerintah, dengan hidup yang sangat pas-pasan, menjalani kehidupan sederhana bersama dengan dua putri dan ibunya yang sudah tua dan pikun. Kisah cinta permula ketika Seibi Igushi bertemu dengan teman kecilnya dulu, yaitu Tomoe yang diperankan oleh Miyaya Weirye yang tiba-tiba hadir dalam kehidupannya. Hal inilah yang membuat ia harus berurusan dengan banyak orang. Kesederhanaan seorang Seibi berhasil diperankan dengan baik oleh Hiroyuki Sanada pada film ini. Seibi bukanlah satu-satunya samurai miskin di era tersebut. Seibi adalah salah satu potret dari sekian samurai miskin kala itu. Modernisasi memaksa para samurai tersingkir, hidup miskin, terlantar, mati kelaparan, atau mengembara menjadi seorang ronin. Posisi senapan berhasil menggeser eksistensi pedang. Maka pedang bukanlah kebanggaan lagi. Tak heran pula jika samurai harus menjual pedangnya demi sesuap nasi kala itu. Aksion, drama, romance, ada semua deh di film ini. Yang keenam ada film The Binsword Man Yatoishi yang rilis pada tahun 2003. Film ini dibintangi oleh aktor yang sudah tak asing bagi orang Indonesia, yaitu Takeshi Kitano. Tahu gak siapa dia? Ituloh yang jadi presenter tayangan Benteng Takeshi yang pernah diputar di salah satu TV Indonesia kala itu. Kalau tidak salah, wakwe itu pernah diputar dalam stasiun TV TPI. Film ini merupakan hasil remake dari film yang bersudul Yatoishi yang rilis pada tahun 1989. Namun, hasil remake ini merupakan hasil remake yang mukses. Nyatanya, film ini masuk dalam daftar film book office yang mampu merauk banyak poni beli dolar. Takeshi Kitano memerankan seorang samurai putah yang bernama Yatoishi. Plot film ini mengambil tema tradisional dengan Yatoishi datang untuk membela penduduk setempat yang terperangkap dalam perang Yakuza yang harus membayar upeti untuk perlindungan. Alur cerita dari film ini itu seperti film-film zaman dulu ya guys, di mana satu orang baik mampu mengalahkan semua orang-orang jahat. Yang ketujuh, ada film Blade of the Immortal yang rilis pada tahun 2017. Sama seperti film Ruroinikenshin, film Blade of the Immortal juga diadaptasi dari manga Jepang dengan judul yang sama. Sepertinya film yang diadaptasi dari manga Jepang memang cukup bagus ya guys, nyatanya banyak yang suka lho. Film ini menceritakan tentang orang yang bernama Manji yang diperankan oleh Taku Yagimura. Dia adalah seorang samurai yang dikutuk dengan keabadian setelah gagal menyelamatkan adiknya yang dibunuh oleh puluhan pembunuh bayaran. Manji diberikan kekuatan aneh oleh nenek misterius yaitu berupa catim darah yang dapat menyembuhkan dirinya. Kekuatan yang diadaptasi dari catim darah tersebut membuatnya tak bisa mati meski ditebas dan ditusuk berkali-kali. Hingga 50 tahun kemudian, Manji menghadapi persoalan yang hampir sama ketika dia harus melindungi seorang anak perempuan yang kedua orang tuanya dibunuh oleh sekelompok samurai. Aksi tebas-menebas, tusuk-menusuk disaksikan dalam film ini hingga membuat penonton nyeri dan ngilu. Film ini jangan ditonton dengan anak-anak ya, guys. Yang kedelapan ada film Haragiri Death of the Samurai yang rilis pada tahun 2011. Satu lagi film bertema samurai lain yang di-remake oleh sutradara Takashi Miki. Setelah sukses mendauru ulang film 13 Assassin di tahun 2010, beliau mengharap ulang film buatan Masaki Kopayashi yang berjudul Haragiri yang rilis pada tahun 1962. Haragiri versi Takashi Miki ini diberi judul Haragiri Death of the Samurai dan dibuat dalam versi 3D. Jangan terlalu berharap menonton aksi para samurai di film ini ya, guys. Karena film ini banyak menampilkan cerita dan juga dialog adegan drama khas Jepang. Hanya ada beberapa scan yang menampilkan aksi para samurai dengan pedangnya. Bagi yang berharap, ini adalah film aksi pasti akan sungguh kecewa. Namun, bagi yang suka dengan film penuancah histori, film ini cukup untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah Jepang, terutama tentang samurai. Karena Haragiri sendiri artinya adalah membunuh diri sendiri atas kesalahan yang diperbuat, biasa juga disebut dengan sepupu. Film ini menceritakan tentang balas dendam, kehormatan, dan aib. Fokus cerita berpusat pada seorang samurai yang sedang dilanda kemiskinan dan mendapati jika menantunya yang seorang ronin melakukan Haragiri di sebuah rumah milik seorang pemimpin feudal. Balas dendam ini dipicu demi menjaga kehormatan atas sebuah aib bagi seorang samurai. Yang ke sembilan, ada film The Hidden Blade yang rilis pada tahun 2004. Pada tahun 2004, sutradara senior Jepang Yoji Yamada mengharap sebuah film yang menceritakan kehidupan para samurai di akhir kejayaan di masa Restorasi Meiji. Film The Hidden Blade ini dipintangi oleh Masatoshi Nakase sebagai protagonis utama. Film ini mengisahkan pada masa Restorasi Meiji. Para samurai sudah tidak diizinkan lagi untuk memakai pedang sebagai senjata militernya. Para samurai pun dilatih untuk melakukan perang dengan senjata yang lebih modern, hingga dilatih secara perang yang lebih mengarah ke cara peperangan model kebarat-baratan, dan harus meninggalkan unsur budaya samurai yang sudah tertanam semenjak dahulu. Film The Hidden Blade ini banyak memunculkan konsep komedi dibandingkan konsep aksi ya guys, dan juga di sisi bi konsep romantis di dalamnya. Film yang diangkat dari cerita pendek Suhaibu Shisawa ini mendapatkan respon yang sangat baik, hingga mendapatkan 16 nominasi dalam The Japanese Academy Award pada tahun 2005. Yang terakhir ada film Seven Samurai yang rilis pada tahun 1954. Tak atis memang, jika kita tidak memasukkan film ini, walaupun pengambilan gambarnya masih jadul, yaitu pada tahun 1954. Jadul banget kan? Namun jangan anggap remeh film ini ya guys. Film Seven Samurai ini dianggap sebagai film samurai terbaik, bahkan menjadi salah satu film Jepang terbaik sepanjang masa. Seven Samurai diakui oleh para kritikus film ternama di dunia. Mereka menganggap film ini memiliki inovasi yang berdampak pada film-film laga setelahnya. Tak tanggung-tanggung ya guys, Hollywood sendiri pernah mere-remake film ini beberapa kali, dan salah satunya adalah The Magnificent Seven. Cerita film ini sebenarnya sederhana, yaitu di sebuah desa miskin di Jepang sering dicara oleh para bandit-bandit bersenjata yang merampas beras peranan mereka. Nah, sesuai perintah tetua desa, petani ini menyewa mantan samurai atau Ronin dengan bayaran yang tak seberapa. Nah, bertemulah petani itu dengan mantan samurai yang bernama Kinbei Shimada. Kinbei menyatakan bahwa setidaknya membutuhkan enam samurai lain untuk melindungi tanah mereka. Lalu, Kinbei merekut lima anggota samurai, ditambah lagi seorang pelawak namun sangat cerdas. Nah, terkumpulah tujuh orang samurai. Dari tujuh orang ini, semuanya bahu-membahu menyelamatkan sebuah desa dari para bandit yang selalu mencuri hasil panen penduduk desa tersebut. Nah, itulah 10 film bertemakan samurai yang paling seru untuk ditonton menurut versi kami. Jika kalian punya tanggapan lain dan masukan lain, silakan isikan komen di bawah. Semoga video di atas bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!